Ya, halo semuanya, selamat datang di Regasra Channel Gimana kabarnya? Sehat mudah-mudahan cat selalu ya Selamat datang kali ini di WRC 2023 Cenah ceritanya, kenapa demikian? Karena kita akan mencoba semua livery di WRC 2023 Ya, yang sebenarnya, ya ini custom ya Tapi kita akan lihat akan seperti apa Ini aneh ya sebenarnya ya, bukan aneh juga sih Kita akan mencoba sesuatu yang berbeda guys Karena ini ada banyak sekali bahasa-bahasa gitu ya Kayak Perancis, Jerman, terus juga ada Itali, Spanyol Kita akan coba versi Spanyol dulu ya Pusing, pusing ya Jadi ini akan menjadi challenge tersendiri Apakah ketika kita mencoba livery dan juga Spanyol Ya, maksudnya livery baru Tapi dengan bahasa yang berbeda gitu ya Dan lebih asing Apakah akan jauh lebih menantang atau tidak ya Nah, sekarang yang akan kita coba yaitu di Swedia dulu ya Karena udah Monte Carlo ada Swedia Kalau nggak salah berarti bener Kita akan langsung coba Ini dia mobil dari Toyota Yaris 2023 Tidak ada perbedaannya Kurang ajar sebenarnya ya Liveri-liverinya agak sedikit mengemaskan gitu ya Tapi disini yang tidak adanya Tidak ada di MG Mori-nya ya Dari Toyota ini guys Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian Pilih livery Toyota, Hyundai, sama Port Puma Kalian pilih yang mana gitu ya Kalian bisa ramekan komentar ya Oke, ini dia Suedia ya Ini dia guys Liveri teranyar di 2023 Kita akan coba di Toyota dulu Ya, Toyota dulu Ini dia mobilnya Kita akan cobain ini mobil Daniel Sordo Atau siapapun itu ya Yang penting Toyota Terus Hyundai, sama Port Puma Udah gitu aja ya Sesimpel itu Sesimpel itu Oke El Marta Langsung saja itu dia guys Dimulai Rally Dengan bahasa Sepanyol Española, Española Senyora, senyora Disini langsung ngebut Oh Kayak nabrak sesuatu gue tadi Kayak ya Ya, ya Dikit ini ya Dikit apa Penanda marka jalan juga gitu ya Meskipun Gak ada tanda Kayak di Indonesia gitu ya Kayak ada yang warna kuning Warna putih Gitu ya Oke Ini medium Eh, gak terlalu medium Nah ini nanti kita akan coba Yang gak ada hoodnya juga ya Atau juga versi Cockpitnya juga deh Ya, gue pengen coba semuanya ya Ini biar Biar apa ya Biar ada sesuatu yang berbeda juga Di konten WRC gua guys Oke, here we go Kalian bisa melihat dimana Ini mobil Toyota Apa yang bisa Kita simpulkan dari Mobil Toyota ini ya Tidak ada ya Ya, memang sama aja yang bedanya Sponsornya yang malah Yang hilang ya Atau juga support Support Apa ya Supported by gitu ya Karena ada di NG Di NG Mori gitu ya Yang justru hilang Di mobil Toyota ini Kira-kira kenapa ya guys ya Nah, bagi kalian yang tahu Banyak soal WRC Kalian bisa komen disini ya Bisa melihat dimana Ini Ini livery Livery Toyota itu jatuhnya Ya, lebih simpel gitu ya Padahal sebenarnya juga Kalau misalkan Tahun kemarin Ya, bisa dibilang simpel juga gitu ya Cuman ini lebih-lebih Dan lebih simpel Ini lagi ya Oke, kalian bisa melihat dimana Ini adalah track Atau juga Rally Swedia Yang dimana Tengah-tengahnya itu Akan bener-bener gaspol Dimana tadi Startnya juga gaspol ya Cuman ada sedikit Apa ya Memang ada rute yang Atau bagian yang Agak sedikit Gak terlalu memenuhkan speed banyak Dan ini Ini bagian yang gaspolnya guys Ini cukup Berbahaya ya Uh, gigi 6 Langsung gaspol guys Ini gua Gua Ya Lu bisa bilang Gua pelan ya Sud modri Karena memang ini Sud modri ya Tapi yang paling penting Disini adalah Bagaimana lu bisa Terus mulus Tanpa mengalami Mistake ya Dan gua selalu Memikirkan hal itu ya Gua masih dalam Apa ya Pendiriannya kayak gini ya Pendiriannya Pendiriannya yang penting Aman Rapi Gini ya Kan bisa lihat tadi ya Dimana Suspensi depannya hancur Gara-gara loncatan yang begitu Cepat ya Oke Masih bagus Alphonto Alphonto Gimana ya FL itu flat ya Kalau gak salah Atau apa ya Atau full Trotto Gua harus lihat Lagi Path node ya Karena udah lama gak main ini juga Oke Masih aman Ini downhill jatuhnya Dan oke berhasil Berhasil guys Oke Nah ini dia sedikit slide Atau drifting Dilakukan Dan sangat cantik Gua rasa Oke siap-siap Untuk patah kanan Harus ancang-ancang Bener-bener Kalau gak ancang-ancang Bener-bener Udah nabrak ambulan Itu gua ya Oke Nah ini nih Yang Yang kurang ajar Yang gua gak suka di Sweden Itu ini Oh Ada kerusakan mesin What Mesin gua rusak Mesin gua rusak Gara-gara apa itu Kira-kira Gara-gara hentakan kayak itu Tadi ketika Masuk ke jembatan Disitu kayak ada loncatan gitu ya Sehingga mobil Untuk suspensinya aja Udah langsung Rusak gitu ya Mesin baru kerasa rusak Barusan Langsung keretak-keretak Sekarang suaranya Di luar nalar Mobil gua ternyata Serapuh itu ya Toyota ya Tapi Gua harus Menyoroti performa Di relive-nya gitu ya Masih sangat Lebih sebagus Itu Sebastian OJR Menang di Sweden Di posisi 2 Ada Kaleropat Pera Tinggalnya ada Thierry Neville Ini wajar sih Yang gak wajar adalah Ford Puma Gitu ya Dengan driver terbaru Gua kira Dengan benar-benar 2 drivernya Benar-benar Akan bisa dimanfaatkan gitu ya Karena cuma 2 driver doa Kalau Puma ya Cuman sayangnya aja gitu ya Gak dimanfaatkan dengan benar Situasi ini Untuk bisa Dimaksimalkan Ya mungkin memang ada Kendala minor ya Seperti tracknya yang Tidak terlalu bersaju ya Ketika di Monte Carlo Tapi ya sudahlah Kita move on aja ya Ke Track berikutnya sih Gua harapannya Untuk Puma Bisa lebih baik aja Dan sementara itu Kami sebelah dimana Toyota disini Sebenarnya ya Ada Apa ya Ada Yang penting Prestasi gitu ya Bukan livery baru ya Yang penting Tropy baru Daripada Livery baru Tapi it's okay Ini dia Toyota ya Waduh Sayang sekali ya Gak beda jauh ya Sekali lagi ya Untuk liverynya Gak ada di MG Mori nya Tapi ya sudahlah Namanya Bubur Sudah menjadi ketupat sayur Gua juga ada di posisi Seribu ya Karena memang Udah banyak banget Player WRC Yang udah main WRC Generation Gua juga makin Susah ya Mainnya ya Dan oke Track berikutnya nih Track berikutnya Gua bakal pilih Yang deket aja ya Dan kita akan coba Hyundai Gua agak gedek Sebenarnya ya Kenapa Pilih Pilih Tiga mobil ini Dengan situasi yang berbeda juga Bukan karena apa-apanya Liverynya sama Gitu ya Liverynya gak beda jauh Gak beda jauh Dan Banyak yang Menyayangkan Dengan tim-tim tersebut Ya tapi Tidak terlalu masalah Gua coba Ini ya Monte 2023 Ini ya Ini gua Keliatannya gak kayak Rear life Tapi ya sudahlah Kita Pake situasi yang berbeda Gua bakal coba Pake cockpit Dan Hoodnya itu udah gak ada ya Nah ini yang menarik Kita akan liat nih Akan seperti apa gitu ya Dengan hood yang tidak ada gitu ya Jadi gua harus Bener-bener Liatin jalan pull Dan mendengarkan Tapi mendengarkannya juga Udah Udah sangat gak bisa didengerin ya Karena gua gak ngerti Bahasa Spanyol ya Española Españole ya Senyora Senyore ya Oke Siap-siap ini Oke ini gua atur-atur dulu Untuk hoodnya Sekali lagi Gua open Oke Nah kayak gini ya Kayak gini Udah CEO drivernya Udah bener Bahasa Spanyol Terus juga Oh ini gua rasa Configure Gak terlalu Gua ini ya Oke Gua rasa Udah aja gitu Oke Gas ya Gas Oh ini kameranya Gua lupa Oh ini Dementos Oke Gua lupa Hardbreaking ternyata ya Oke Langsung gas Ini sih Apa ya Sebenernya Perhitungan kita Untuk bisa main disini Ketika hoodnya gak ada adalah Lu bisa Lu itu harus Ingat-ingat tracknya gitu ya Ingat-ingat tracknya ya Itu adalah minimal Ketika lu dikasih hood Hood kosong kayak gini ya Tuh kan Gak ngerti Gak ngerti kan Gak ngerti ini Maksudnya gimana Main track Main track ini Sebenernya gua bisa aja Nyasar gitu ya Kalau misalkan di Game ini ya Tapi ya Here we go Ya gua berupaya Terus Gak ini ya Gak Gua berupaya Terus lebih fokus Jatuhnya Bukan Lebih mendengarkan Apa yang harus Dilakukan Oke Gua nyaris belok kanan Gua hampir aja belok kanan Padahal bukan Emang tetep terus Siap Engkorte Engkorte Hampir aja disini Agak sedikit rumit ya Oke disini Zigzag Chicken ya Chicken Agak sedikit Unhandled Toyota Eh Toyota Hyundai Agak berbeda Sebaru nyala Oke Hampir aja disana Bumpy juga ya Ini udah mau finish Gua rasa Tinggal Chicken lagi Chicken terakhir Sip Brasil Slide Mobil gua slide Aduh Mesti nabrak Yang kecil dulu Anjir yang satu ini Gak bisa dipentok ya Oh ya sudah lah Oh Diharju ya Ini Ini bisa aja 1 menit 40 tadi ya Kalau gak nabrak Pager ya Ini gara-gara tadi spin Karena kita terlalu dalam Menginjak Bumpy nya Atau juga ada Trotoar yang Agak kita Trobos gitu ya Jadi sangat disaingkan Tapi ya sudah lah Kita bakal fokus lagi kali ini Dan kita akan coba Untuk rally Argentina Rally Argentina Tapi siang-siang gimana Gitu ya Gua rasanya kayak malam mulu ya Untuk nyobain Ya Argentina rally ya Jadi ya sudah lah Kita akan coba aja Ini dia Gua bakal coba Cusilah Nevada ya Di Argentina Nah ini nih Yang ditunggu-tunggu Karena level report Puma ini Yang bener-bener fresh Gua harus bilang ya Karena ya Mungkin mereka jatuhnya Lebih ke Ini ya Lebih ke Tampilan Ketimbang performa Gua gak paham juga Tapi ya memang Gua harus bilang bahwa Ini yang terbaik ya Ketimbang Hyundai Sama Toyota ya Ya karena berbeda Paling berbeda gitu kan Oke here we go Ini dia Di rally Argentina ya Kita akan lihat Kita akan coba pakai Chase camera Atau juga chase yang tadi Kamera yang di Toyota ya guys ya Tapi nuansanya Tidak pakai hood Tidak pakai hood Wow ini menarik sih Jadi kalian akan melihat Pemandangan yang indah Dari lingkungan sekitar Di rally Argentina Plus Mobil Port Puma Terbaru Port Puma 2023 Bersiap-siap kali ini Di Cusila Nevada Di rally Argentina Waduh ini model Yang buat leveringnya Keren-keren ya Jadi terima kasih banyak ya Dan pastinya Gua bakal taruh Di deskripsi gitu ya Untuk Autor Atau yang punya Dari levering ini guys Oke let's go Ini dia Ini pure Gua main Disini disangka reply Ini lagi-lagi ya Kita harus Banyak ancang-ancang Jatuhnya Oke sip nice Gua harap ini gak Seperti El Condor El Condor Susah banget ya rallynya ya Oke sip Gua malah nyangka Tadi ancang-ancang Ke kiri ya Karena gua stay di kanan Salah banget ya Harusnya kalo misalkan lu Belok kanan Standbynya dari kiri lah ya Ya gimana aja Formula Wahid ya Oke Korte ini Korte ini apa ya Tapi dia ini Jatuhnya ada di Tikungan yang Agak Agak tajam gitu ya Oh oke Korta Korta ini Korta dan Korte Korta Dia Ketemunya sama Tikungan yang Gak sulit Tapi Korte agak sulit Ervin dilalui kali ini Oke nah ini Korte Korte ini jatuhnya Herpin kali ya Karena gua Selalu ketemunya disana Korta Gak susah Tinggungannya ya Tapi ya Bener-bener Waduh ini yang Pengamat bahasa Spanyol Kalian mesti Ini ya Kasih tau gue ya Apa yang Dikatakan oleh Si O Driver ini ya Oke guys Oke menuju sungai Sip Sangat bagus Enak banget Enak banget Rally Argentina sebenarnya ya Bener-bener bisa memacu adrenalin Karena Lu gak tau ya Di tikungan berikutnya Apakah langsung dihadapkan dengan batu Di situasi kayak gini aja Udah agak mengerikan bagi gua ya Siapa nih yang suka dengan Rally Argentina Atau rally apa yang kalian suka Di WRC ya Ramaikan di kolom komentar Pake E Gatuh ya Oke ini dia Ini ancang-ancang Lagi-lagi harus Bener-bener Bisa dimapakan dengan bagus Uh hampir aja itu boy Ya Airpin ya Oke berhasil kita lalui dengan bagus Oke gua perlu agak sedikit Dorongan aserasi disana Ya hybrid Penggunaan hybrid juga sebenarnya Menentukan banget ya Cuman Jadi masalahnya adalah Ketika lu lagi gak perlu hybrid Itu Tiba-tiba ada hybrid Itu adalah Apa semuanya lu ya Oke disini dibantu oleh hybrid Oke bagus Jujur gua juga salah satu orang yang Yang mungkin suka sama Port Puma Karena tampilannya lebih berbeda Dan gua rasa Memang Port Puma ini lebih besar Ya ini kita bicara tentang Sidecar nya Ya gua rasa kalau Sepertinya ya bayangan gua ya Masih dalam bayangan gua Port Puma ini ukurannya lebih besar Ketimbang Toyota Gazoo dan juga Hyundai I-50 ya Tapi kalau menurut kalian gimana guys Aduh gua sih Ngarep-ngarep ya Ngarep ini mah ya Ngarep tapi kayaknya Sudah impossible kayaknya Mobil sedan Balik lagi ke WRC ya Mobil-mobil apapun itu Mau Lancer Evo Port Mustang Itu sih gak mungkin ya Itu gua ngarep sih Lancer Evo ya Apalagi yang cukup fenomenal sih Yang gua suka sebenernya ya Lancer Evo Terus juga Apalagi ya Sedan itu ya Skoda juga sebenernya Tampilannya bagus banget sih Gua suka sama Skoda ya Skoda dulu ya Skoda yang zaman dulu Kalau gak salah 9-an ya Itu keren banget sedannya guys Oke disini masih fokus dulu dengan Port Puma ya Jelas sih Kalau kita bicara tentang 2023 Udah ya Gak ada lawan ini mobil Mobil Hybridnya Port Puma Ini yang the best Informer 2 ya Sekali lagi nih Buat kalian gimana nih Apakah masih Betah ya Dengan livery lama Toyota atau Hyundai Atau lebih suka dengan Tampilan baru dari Port Puma Sekali lagi guys Gua juga masih Apa ya Mengasumsikan Bahwa Port Puma memang Lebih Senang disitu Ketimbang Lebih senang ditampilan Ketimbang performa Aduh gua juga sangat menyayangkan Tapi memang Dari Port ini juga Sekali lagi ya Ada evaluasi yang Benar-benar harus dibenahi Yaitu Ngurusin banyak driver Tapi gak ada Peluang champion Samsung Atau juga sama sekali Dan Mempunyai 2 pembalang hebat Yang punya potensial Jadi jurnur Nah ini Sebenarnya yang lagi Dimaksimalkan oleh Port Puma Tapi sebenarnya memang Tetap disayangkan juga ya Karena Udah mobil pasokannya sedikit Atau ya Cuman 3 manufakturer Cuman 3 ya Tapi itu juga Toyota ya Ada Lorenzo Bertoli juga Yang pindah dari Port Puma Ke Toyota Jadi Ya lebih Ada nuansa juga Tapi ya tetap Gak terlalu Memberikan nuansa baru Nah ini Yang perlu ditingkatkan oleh WRC Selain marketing juga ya Tapi ya Oke Ya itu dia Pair utamanya Dan here we go Kita udah finish guys Dan ini dia Susila Nevada Dari Port Puma Awas Aduh hampir aja nabrak ya Ke orang Dan ini dia guys Itu dia yang bisa kita tampilkan Di WRC 2023 Kira-kira Library terbaik kalian Team apa ya Port Puma Atau Toyota Gazoo Atau Hyundai Ramekan komentar Dan terima kasih banyak Buat yang sudah nonton video ini Kita akan coba Bahasa lain yang lebih asing Dan lebih gila lagi Modenya Kita bakal ketemu lagi See you Dan bye-bye coy guys Sub indo by broth3rmax